Hai Sobat Sofiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya, balik lagi dengan saya Bob, makhluk runtang lantung yang mencari sukses di Youtube. Sobat Sofiler yang lagi bahagia habis kajian, nyambung kisah sebelumnya di mana Guru Tong menambat tunggangan baru. Kemudian Gokong sudah mulai belajar patuh, dan terbakarnya si ambisi harta dunia, sampai ada siluman yang bikin pusing kepala mertuanya. Siapa dia? Ini kisahnya. Aduh kacian, sakit ya. Biar ku tusuk lagi. Hai yaa. Aduh pantatku, pantatku. Akhirnya si Celeng pengen pergi saja, nggak kuat dikerjain sama istrinya. Di luar sana, ia makin pusing. Kenapa istrinya jadi kera begini? Eh, ciluk. Ia tak sengaja menempelen kepala Gokong sebelum kabur. Kurang ajar. Tunggu pembalasanku. Sun Gokong langsung mengejarnya. Bila berjumpa di depan sebuah gua, mereka langsung adu nyali otot. Nih, rasakan. Piar. Ini lagi. Kurang ajar. Tarik saja tanganku. Hah? Panjang amat. Nih, terima. Ia buk. Auuu. Uh, uh. Hehehe. Lucu, lucu, lucu. Sampai akhirnya, si Lumen Celeng lari masuk lagi ke gua. Gokong kembali ke rumah Taichoy. Semua yang ada di sana bertanya apa yang terjadi. Gokong cerita, ia lari ke dalam gua. Maka di sana si Celeng jadi ingat bagaimana ia yang seorang Panglima, yakni Panglima Tienpeng, harus jadi begini. Duh, malangnya nasibmu. Sewaktu ia dinyatakan bersalah oleh sebab tak bisa membawa Gokong ke langit, ia mendapat hukuman. Sampai akhirnya, Tienpeng dibuang ke dunia. Dan ia kayaknya pernah lihat si monyet itu. Ya, ingat-ingat. Gara-gara dialah aku dihukum kaisar langit. Gokong kembali datang. Ia memanas-manasi si Siluman Celeng dari luar. Dengan rasa kesal, Siluman Celeng pun keluar menerima tantangan Gokong. Nih, lihat. Boom. Garpu mata sembilan yang kuat. Ala, garpu gitu buat ngais rumput di sawah aja. Nih, pukul kepalaku. Huh? Pecah tak tangguh ya. Hea! Buk! Hah? Ini kepala apa batok kelapa? Udah, gak usah melawan aku. Rambut aja yang dibetulin. Eh? Huh? Ini kan model Bonjopi, Kong. Udah, lebih baik kau menyerah. Gokong pun menawarinya ikut Bixutong ke barat saja. Saat ini ia sedang ada misi ke barat. Dengan demikian, ia bisa kembali ke jalan yang benar. Dan mertuanya pasti memaafkannya. Si Celeng pun mau. Justru, sudah sejak lama ia menunggu seseorang yang akan membebaskannya dari hukuman ini. Lalu, ia disuruh ikrat janji dahulu. Baik, aku Celeng janji akan ikut ke barat. Kalau aku ingkar, jadi babi selamanya. Hehehe, bagus. Eh? Tapi harus dirubah dahulu. Jadilah ia Babel, alias Babi Bule. Cing! Tiba di kediaman Tuan Taichoy, tentu Pak Mertua kaget bukan kepalang. Siapa Babi Bule ini? Si Babel langsung tabik pada Tom. Ia bahkan heran, gimana Gokong bisa membuatnya insap begini. Pak Mertua pun bisa memaafkan kesalahannya. Dan ia senang. Si Celeng gak bakal menyusahkan keluarganya lagi. Seingkatnya, mereka pun pamitan. Untuk mengemban tugas mulia ke barat. Ia diberi nama baru, Chu Fat Kai. Sekarang, tugasnya mikul barang-barang Tong Sam Chong. Hingga tiba di dekat hutan, sepertinya ada banyak makanan di depan sana. Siapa yang naruh? Fat Kai coba cari tahu. Dan ternyata, ketahuan pemilik makanan itu mantan istrinya. Ia sengaja menaruh di situ. Buat Fat Kai bekal di jalan. Sejelek apapun, ia tetap mantan suaminya. Fat Kai sampai terharu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Dalam sebuah hutan yang indah, mereka bertemu dengan seorang biksu. Anehnya, biksu ini bertapanya di atas pohon yang tinggi. Ia tanya, siapa yang kayak monyet itu? Biksu Tong memperkenalkan kalau dia Sun Gokong Kerasakti dari Gunung Buah. Huh? Iya, biksu. Kenapa besar yang tinggi banget? Hehehehe. Pus. Kemudian, Biksu Tong diberi bekal ilmu sebelum melanjutkan perjalanan yang berat ini. Dan sesampainya di hutan asri, mereka dikejutkan dengan sebuah auman. Lalu, muncul seekor harimau. Kemudian, menampakkan diri dalam wujud siluman. Ia mengenalkan dirinya Panglima Kumbang. Hei, lewat sini ada pisang gak? Ini daerah kekuasaanku. Sejak kapan kau buat jalan? Patkai yang gak sabaran ingin menghajarnya. Lalu langsung menerjang. Guru, biarkan dia menghajarnya. Ah, kelamaan. Biar ku bantu. Eh, Gokong, jangan dimatin ya. Hei, buk. Panglima Kumbang terlempar 7 meter. Kok main curang sih? Panglima Kumbang merasa gak mampu mengalahkan mereka. Lalu lari. Tapi, ia cerdik. Ternyata cuma bersembunyi di balik batu. Gokong dan Patkai kecolongan. Mencarinya entah kemana. Sementara mereka menghilang, kesempatan ini dipakai Panglima buat menangkap Tong Sam Chong. Lewat gulungan asap hitam, Tong pun dibawa ke markas Raja Macan. Sang Raja yang doyan hisap asap beracun ini girang banget. Dibawakan makanan enak dan bergizi. Sini, sini. Ia memanggil Panglima. Nih, hadiah buatmu. Hii, res, air apaan nih? Sementara itu, Gokong dan Patkai kembali ke tempat semula. Namun, mereka bingung karena guru mereka tak ditemukan lagi. Singkat cerita, Sung Gokong dan Patkai berhasil menemukan persembunyian siluman macan. Panglima kumbang keluar. Ia kata tak tahu di mana Biksu Tong adanya. Pemanasan otot pun tak terelakkan. Eh, berani tertawa monyet. Hihihi. Kenapa? Bukan cuma tertawa. Aku bisa mengulitimu. Ho, hea. Ho, hea. Ting, ting, hea. Akhirnya, Patkai berhasil mengkao Panglima kumbang. Raja Macan mau tak mau keluar. Heee, mari joget. Mau? Nggak enak. Semula Gokong nggak kepingin. Ia janji akan kasih tahu di mana Tong Sam Chong bersembunyi. Pas Gokong mendekat, Raja Macan langsung menyemburkan air penawar. Akibatnya, mata Gokong kelilipan. Ia pun jadi asal-asal sapu saja. Ya, nggak kena. Hihihi. Gokong terus saja menyapu angin ke sana kemari. Sampai akhirnya, ia yang tersapu cengklok gasing. Hingga terbang pontang panting. Patkai datang membantu, dan mereka terjatuh di para-para milik seorang petani. Tentu saja ia kalut. Makhluk dari mana yang jatuh? Kami dari Mars, kek. Gokong amat gusar, karena matanya tak dapat melihat. Kakek ini ternyata bukan petani, tapi seorang tabib. Ia mempersilahkan Gokong masuk kepada pokkannya. Lantas, dengan sekali usap, bukan cuma mata Gokong yang sembuh, tapi ia dan Patkai ikutan pindah alam. Gokong kaget. Di mana ini? Guru Tong tak nampak, kecuali Patkai yang kelelahan. Tidur ayam. Hei Babel, bangun dong. Tuh, guru nggak ada nih. Di mana dia? Ah, males ah. Eh, dasar tukang molor. Mereka coba mencari, tapi ya, tetap aja nihil. Gokong permisi pergi. Balik ke sarang macan, di mana Tong Samcong ditawan. Sekonyong-konyong muncul kumbang nyamperi Tong. Ia bilang, akan balik lagi menyelamatkan gurunya. Tenang saja. Di mana saat itu, Raja Singa dan Kroconya terus pesta sabu. Mereka bilang, Gokong nggak bakal berani balik kemari, atau mati tanpa tanah buat menguburnya. Sadis. Gokong masih mendengarkan, terbongkar, yang bisa mengalahkan tiupan angin semburnya, cuma Buddha Rulai. Gokong coba minta bantuan ke Buddha Rulai. Buddha sudah tahu, ia itu disebut Hui Pong Gila. Dia disuruh ke gunung bukan untuk berlaku kejam. Kemudian, Buddha memberinya sebuah mustika hijau. Gokong pun balik lagi ke sarang Raja Macan. Sambil nangis-nangis, ia mohon gurunya dibebaskan. Bukannya ibah atau kasihan, Raja Macan malah hendak menyerang Gokong pakai air semburan lagi. Beruntung, kali ini Gokong lebih waspada. Bahkan, ia balik menyerang dengan angin menggulung jemuran. Berakibat, banyak anak buah Raja Singa pontang panting. Ahai, mau odar deh lu. Nih, rasain. Mustika bola hijau. Wow, kabur. Eh, kenapa kabur? Tunggu, Raja Macan lari ke dalam sarangnya. Oleh karena tak ada jalan lagi, ibarat orang putus asa, ia melempar apa saja yang ada di sana. Suuuu, por. Hehehe. Lagi, Raja Macan tak mau kalah. Ia pun mengeluarkan ilmu angin melumat oncom. Demi melihat itu, Gokong pasang tombak menghadang jarum. Dan senjata-senjata itu pun rontok. Malah, perisainya kini berbalik menghantam tubuh Raja Macan. Hingga ia kao. Hehehehe. Ya, ampun. Baiklah. Gokong membatalkan serangannya. Oleh sebab, Buddha muncul. Buddha kembalian aja dia ke wujud asalnya. Baiklah. Tling. Ternyata, ia siluman tikus, bukan macan. Hih, gak kusangka. Kenapa? Bisa ngatur harimau. Guru Tong pun terbebas dari belitan tali yang mengikatnya. Dimana Raja Macan? Hih, bukan macan. Cuma tikus. Ayo, Guru. Dan hari ini perjalanan mereka tiba di tepi sebuah sungai. Guru Tong tanya, sungai begini luas, gimana menyeberangnya? Bukang perahu pun tak nampak. Konyong-konyong, dari dalam air muncul seorang makhluk. Berlari di atas air ke arah mereka. Melihat gelagat kurang baik, Pat Kai maju menyerang makhluk tadi. Hih, ting. Pertarungan tak terelakkan. Si Gonrong begitu gigih menyambut serangan baji Pat Kai. Di sini diceritakan Pat Kai bukanlah seorang pecundang. Namun, ia jagoan layaknya Sun Gokong. Lewat tandukan kepalanya, menjadikan mereka sama-sama terpental. Boom. Boom. Si Gonrong belum menyerah. Tampaknya, ia punya siasat lain. Ternyata bener. Tubuhnya masuk ke dalam pasir. Lama Pat Kai menanti, sekalinya muncul berwujud raksasa pasir. Hayah, Pat Kai coba lari. Lawan Bel. Balas. Eh, awas. Kok pego sih? Ngelak dong. Hantam kakinya. Eh, eh. Pat Kai mengeluarkan ilmu telinga panjang. Kemudian, terbang menyerang kaki monster pasir. Bruts. Nah, gitu dong. Apakah dia sudah kalah? Belum. Dia bangkit lagi. Awas. Kayaknya Gokong harus turun tangan nih. Eh, Gokong. Jangan bikin mati ya. Sekali hantam, tubuh monster pasir hancur berkeping-keping. Dan buru-buru lagi masuk ke dalam sungai. Hai, tunggu. Ya, lari deh buruan. Kemudian, Gokong menghasut Pat Kai. Supaya nggak dibilang babi malas di hadapan guru, buktikan dengan memancing siluman air sungai itu mau keluar. Ia memang tampak sangat terluka parah. Lewat pertarungan sedikit, Pat Kai berteriak. Telah berhasil memancing ia keluar. Oke, kini jadi urusan Gokong untuk menangkepnya. Tong hairan ketika ia banyak tahu tentang dirinya. Dahulu pernah buat kekacauan di langit, kemudian mencelakai situa Dewa Ketel. Oh, lupanya kamu banyak tahu kisah aku ya. Siapa ya? Kok aku nggak ingat? Sudah, jangan banyak bacot. Maka siluman sungai mengeluarkan seluruh kemampuannya. Wow, luar biasa kesaktiannya. Bahkan dengan ilmu pasirnya, ia menjadikan Gokong Patung Pasir. Kakak, kakak, kenapa kau main patung-patung kan sih? Hohoho. Walah, walah. Guru, gimana ini? Bersambung. 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 Terima kasih.